Cinta punya empat karakter Yang pertama, disposability Yang kedua, receptivity Yang ketiga, engagement Yang keempat, fidelity Jadi, untuk ngecek itu cinta beneran apa tidak Yang pertama adalah disposability Kerelaan, kesediaan untuk terbuka Dan membiarkan orang lain masuk Kalau masih ada Kamu jangan ikut campur dalam kehidupanku loh ya Kamu kan cuma pacar Berarti belum cinta Kamu tidak usah terlalu masuk-masuk dalam hidupku Urusanku, urusanku, urusanmu, urusanmu Masih ego Belum dispos, belum terbuka Terus, yang kedua Terus yang kedua, receptivity Selain membuka diri lebar-lebar Juga menerima Orang lain Ya silahkan Kamu bukalah dirimu lebar-lebar Biar aku bisa masuk Aku juga membuka dirimu lebar-lebar Biar kamu bisa masuk Itu receptivity Lawannya egoisme Kalau egoisme masih kukuh dengan dirinya masing-masing Kalau cinta harus ada receptivity Ada penerimaan Dan yang ketiga Engagement Engagement itu keterlibatan Kalau dalam Eris Fromm dulu mungkin kepedulian Kepedulian itu Ya aku terbuka Ya aku menerima dirimu apa adanya Tapi kadang-kadang kamu melenceng deh Tak ingetin Jangan melenceng Hidup itu yang baik-baik saja Nah ini berarti kita terlibat Tidak cuek Dengan yang kita cintai Kita peduli Itu engagement Dan yang keempat Fidelity Fidelity itu setia Ya Ini Di antara nyawa teorinya Marcel itu Fidelity Kesetiaan Setia itu bukan berarti Pokoknya aku tidak akan ke lain hati Sampai kapanpun Ya antara lain itu Tapi tidak semata-mata itu Setia itu Yang terutama adalah Siap untuk Menanggung segala Efek Resiko Dampak Perjalanan yang harus dilalui Susah Senang Sedihnya Ditanggung bareng-bareng Itu fidelity Tidak kalau seneng-seneng Tidak kalau seneng-seneng Mau Sama pasangannya Tapi juga Dalam situasi apapun Itu namanya setia Terima kasih telah menang-seneng Terima kasih telah menang-seneng Terima kasih telah menang-seneng Terima kasih telah menang-seneng Terima kasih telah menang-seneng